Karena Jogja kan embryonya, pemainnya, musisi. Yang di Jakarta itu Twilight Orchestra itu 90% dari Jogja. Kalau kita lihat Pak dari sudut pandang Bapak, bagaimana ini tantangan regenerasi yang ada di bidang musik orkestra itu sendiri, khususnya di Jogja? Katakanlah komersial atau apa yang pertama, itu yang diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri zaman era Pak Hartol. Terus lanjut ke piano, sebelum itu kan Putri ikut Indonesia School of Talent di 2014. Salam budaya, lestari budayaku. Baik teman-teman, kita berjumpa kembali dalam podcast Taman Budaya. Kali ini kita bertemu di Youtube channel kita, yaitu Taman Budaya Yogyakarta. Terima kasih buat teman-teman yang bergabung kali ini dan ingin lebih tahu terkait tema yang begitu luar biasa hari ini, lain daripada yang lain. Kali ini kita akan bahas sebuah tema terkait dengan musik. Jadi buat teman-teman yang suka musik ini harus dengerin dan ikutin sampai nanti selesai. Luar biasa sekali, mungkin teman-teman gak asing juga ya, beberapa yang sudah terjun di dunia musik terkait dengan simponi. Simponi apa sih simponi? Simponi bisa diartikan berbunyi bersama-sama, mengalur dalam nada dan harmoni. Simponi juga dapat diartikan sebagai karya musik panjang dalam yang khususnya bentuknya sonata. Ini tapi kita akan tahu lebih dalam terkait dengan simponi apa yang akan kita bahas kali ini. Karena nanti tanggal 30 Mei, kita akan ada sebulah rangkaian acara yang begitu menarik, yaitu musik orkestra Simponi Nusantara. Yang tentunya didanai oleh dana keistimewaan dan teman-teman semuanya bisa menyaksikan langsung datang di Taman Budaya Yogyakarta secara gratis dan untuk omong. Bagaimana caranya dan seperti apa, nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Kali ini Firman sudah kedatangan tamu, gak sendirian. Beliau adalah seorang pakar musik yang begitu luar biasa, sudah profesional di bidangnya. Ada Bapak Fajar Ganif, selamat siang Bapak Fajar Ganif. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Masa dong baik, Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini setelah kita lama gak berjumpa juga ya Pak ya. Guru musik saya ceritanya nih. Ditemukan di Taman Budaya Yogyakarta ya Pak ya. Karena kaitannya ini adalah akan ada sebuah acara nanti tanggal 30 Mei. Betul Pak? Betul. Tapi sebelum kita akan membahas acara tanggal 30 Mei nanti, saya tuh sebenarnya juga pengen tahu nih Pak. Kalau melihat fenomena-fenomena terkait dengan musik saat ini khususnya di Yogyakarta. Karena kita tahu bahwa dewasa ini tuh banyak sekali pentas simfoni orkestra di Yogyakarta. Betul ya Pak? Iya betul. Banyak banget, kemarin juga kita tahu lewat sosial media acara-acara musik yang digelar di Yogyakarta. Apa yang akan membedakan simfoni orkestra nantinya yang akan kita saksikan bersama dan kita laksanakan tanggal 30 Mei dengan orkestra di luar sana gitu Pak? Iya, pertama yang membedakan adalah tentu saja nantinya lagu-lagunya. Lagu-lagunya. Jadi kita pentas orkestra di Yogyakarta ini akan mengangkat lagu-lagu yang lagu-lagu daerah lah gitu. Di aransemen secara simfoni. Seperti yang di luar negeri, tapi di luar negeri kan mungkin karya klasik ya. Iya betul. Dari Bach, Beethoven, Mozart, Zaykoski dan sebagainya. Nah, kita mengangkat lagu-lagu daerah di aransemen secara simfoni. Wow, lagu-lagu daerah yang diangkat aransemennya secara simfoni. Ini kalau kita lebih dalam lagi ya Pak, terkait mungkin secara general sebelum kita terlalu dalam. Simfoni sendiri ini sebenarnya gimana sih Pak? Apa sih Pak definisi dari simfoni? Simfoni sendiri tadi Mas Adong sudah mengulas juga, cuman lebih detailnya lagi simfoni adalah karya yang panjang atau karya yang besar. Panjang dalam arti durasi lagunya itu, itu panjang kalau simfoni. Bahkan kalau yang Beethoven dan sebagainya sampai ada bagian satu, bagian dua, bagian tiga, dan bagian empat. Nah, kalau simfoni yang di Indonesia ini, nantinya kita akan ada medley lagu-lagu daerah yang mana tuh waktunya panjang, durasi lagunya itu panjang. Dan sesuatu yang besar artinya dimainkan oleh orkest yang beranggotakan sekitar 60 orang, itu besar sekali 60 pemain. Kalau dikatakan panjang begitu ya Pak ya, seperti tadi kita ada reference lagu-lagu dari luar, musik-musik barat, begitu. Ini kira-kira per repertoire besok berapa menit Pak? Sekitar kalau medley itu 15 menit. Lama juga ya Pak? Iya, lama sekali kalau untuk musik yang satu ini ya, satu bagian itu 15 menit panjang. Itulah yang dikatakan simfoni, makanya besok ini namanya simfoni Nusantara gitu ya Pak. Seperti yang tadi Pak Ganuh juga sudah sampaikan teman-teman. Jadi simfoni Nusantara besok akan membawa lagu-lagu daerah yang dikemas secara simfoni tadi ya Pak ya? Iya dan juga ini lagu-lagu dari komponis kita, komponis-komponis yang sudah terkenal misalnya Ismail Majuki, ada Jauhari, ada Eros, ada Eki yang karyanya yang terkenal pelajar pantasila itu. Untuk kaum mudanya gitu. Nah itu kita angkat ke dalam simfoni, jadi kita aransemen dengan berbagai alat yang ada di orkest simfoni. Mulai dari tiup kayu, flute obok larinat vagot, untuk brassnya horn, trompet, trombon tuba, perkusi yang ada empat pemain, timpani, glockenspiel, marimba, cymbal, snare drum, kemudian ada string yang jumlahnya 60. Banyak juga ya Pak ya. Banyak sekali itu. Pemainnya dari mana ini? Dari mana besok? Pemainnya dari Yogyakarta. Yogyakarta, oke. Terkait dengan dana keistimewanya juga, ya kan jadi orang-orang Yogyakarta yang disejahterahkan di sini ya Pak ya. Ini oke kita kembali ke topik terkait dengan acara tanggal 30 Mei nanti, sebenarnya maksud dan tujuan diadakannya acara ini untuk apa Pak? Gini, untuk menyemarakkan pementasan orkestra yang ada, yang di kota Yogyakarta ini. Kemudian mempertajam kompetensi pemain-pemain orkestra yang ada di Yogyakarta. Jadi tidak hanya di Jakarta saja yang ada orkestra, tapi di Yogyakarta ini juga ada orkestra. Kemudian kita mengangkat lagu-lagu daerah, kenapa? Karena lagu-lagu daerah di Indonesia itu, orang luar negeri saja itu sudah membawakan lagu-lagu kita. Contohnya waktu itu saya di Jepang itu memainkan lagu Bali, daerah Bali itu, Janger. Yang aransemen orang Selandia Baru, Chris Watson gitu. Wah, keren banget ya. Keren banget. Jadi sebetulnya lagu-lagu di Indonesia ini tidak kalah dengan musisi luar negeri atau komposer luar negeri. Bahkan tadi di aransemen sama komposer yang terkenal dari luar negeri juga ya. Dibawakannya di Jepang lagi? Di Jepang. Wow. Makanya maksud diadakannya itu, ya kita menggugah atau mementaskan lagu-lagu daerah itu dan lagu-lagu nasional. Karena ini bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, kan 20 Mei kebangkitan nasional. Nah kita mainnya masih dalam bulan Mei, jadi di 30 Mei. Jadi temanya juga kita ada kebangkitan nasionalnya. Oke, jadi juga memperingati hari kebangkitan nasional tadi ya Pak ya. Dimana di sini juga mempunyai tujuan untuk menggugah lagi ya Pak ya. Lagu-lagu Indonesia yang begitu luar biasa, apalagi lagu-lagu daerah tadi ya Pak ya. Yang ternyata mempunyai sebuah value yang sangat tinggi di luar sana gitu ya. Sampai respon dari masyarakat luar juga begitu luar biasa terkait dengan lagu-lagu daerah kita ya Pak ya. Tapi kalau sepengalaman Pak Ganif sendiri membawakan lagu-lagu daerah itu gimana Pak rasanya? Sebagai pemain biola, coach, tutor, konduktor gimana Pak? Ya, memainkannya ya sangat bangga sekali dan sangat, kita kan lagu-lagu kita sendiri ya. Jadi bisa merasakan gitu lah, merasakan atau menghayati, mengekspresikannya pas gitu. Karena lagu-lagu kita sendiri gitu. Dan kita tahu maksudnya juga dengan lagu itu ya Pak ya. Benar. Makanya dengan rangkaian acara yang begitu luar biasa ini, judul temanya kalau nggak salah, Simfoni Nusantara, betul Pak? Iya, betul. Iya, emang karena tadi alasannya lagu-lagu daerah juga yang lebih banyak diangkat di sini? Iya, jadi kita mengangkat lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia ini, makanya kita beri tema Simfoni Nusantara. Ini kalau baru di sepil sedikit aja ya dari Bapak Ganding itu sudah penasaran sekali loh, besok akan seperti apa. Bisa nonton ya Pak ya? Iya. Teman-teman semua nonton gratis. Gratis ya. Tinggal nanti caranya akan kita berikan bocoran ya terkait dengan informasi terupdate dari sosial media kita. Baiklah Pak, ini kalau sekarang kita lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana Orkestra Taman Budaya Yogyakarta ini. Kalau besok kita akan bawa tema Simfoni Nusantara. Nah ini bagaimana sistem perekrutan dari player, pemain, lalu bagaimana persiapannya, sejauh ini bagaimana Pak? Ya, pertama persiapannya kita menentukan tema itu, Simfoni Nusantara yang mengangkat lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional. Kemudian kita menentukan lagunya yang sesuai dengan tema itu. Terus kita membagi ke arranger. Jadi arranger tidak hanya satu, karena kalau satu itu nanti akan sama feel-nya. Jadi kita bagi 6-7 arranger gitu. Wow, yang terlibat banyak banget. Ya, kemudian untuk perekrutan, ya kebetulan Alhamdulillah saya juga mengaudisi yang untuk Melbourne Symphony Orchestra. Oh ya ya. Otomatis saya, wah ini yang ini bagus. Ikut. Saya ikut. Kemudian ada ujian UJK, anak-anak SMM itu. Bagus kita. Kemudian ada yang banyak sudah ikut di orkest, Tualat Orkestra atau Simfoni Jakarta dan sebagainya. Kita ikutkan juga di sini. Jadi tidak audisi secara khusus gitu. Tapi kita juga mengaudisi dengan begitu itu. Oke, jadi tentu saja karena Pak Ganif di sini punya otoritas diri ya Pak, ya terkait dengan pengalaman yang begitu luar biasa. Melihat bagaimana para player yang bagus dan mempunyai jiwa di sini, nantinya akan dibawa oleh Pak Ganif begitu ya di sini. Kurang lebih tadi kalau nggak salah Pak Ganif sampaikan 60 orang. 60, iya. Banyak banget Pak, susah nggak cari orang itu Pak. Pertama saya bersyukur sekali kalau malam ini setidaknya sebagian dari masyarakat Yogyakarta dan kita mendapatkan sukuan yang sangat menarik dalam pandangan saya. Pertama saya bersyukur sekali kalau malam ini setidaknya sebagian dari masyarakat Yogyakarta dan sebagian dari masyarakat Yogyakarta dan sebagian dari masyarakat. Pertama saya bersyukur sekali kalau malam ini setidaknya sebagian dari masyarakat Yogyakarta dan sebagian dari masyarakat. Pertama saya bersyukur sekali kalau malam ini setidaknya sebagian dari masyarakat Yogyakarta dan 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 sebagian dari masyarakat Y Kurang lebih tadi kalau nggak salah Pak Gading bisa mainkan 60 orang, banyak banget Pak susah nggak cari orang itu Pak cari player-player musik itu. Kalau di Jogja ini tidak susah, karena Jogja kan embryonya pemainnya, musisi, yang di Jakarta itu Twilight Orchestra itu 90% dari Jogja pemainnya. Dan orkes-orkes lain di Jakarta sana itu umumnya dari Jogjakarta. Umumnya, jadi kita patut bangga dengan Jogja ya Pak. Iya bangga sekali harusnya. Jadi embryo musisi-musisi yang ada di kancah nasional maupun internasional dari Indonesia. Ini memang tadi kita sudah lihat bagaimana sistem penyelaksian handpick yang dilakukan oleh Pak Ganif terhadap musisi-musisi yang berkompeten untuk nantinya tergabung. Jadi musik orkestra kali ini yang akan tampil tanggal 30 Mei dengan temanya adalah Simfoni Nusantara. Berarti sudah latihan belum Pak atau bagaimana ini persiapan lainnya? Belum latihan, jadi nanti kita baru mulai itu tanggal 22. Oke, lalu akan rutin di sana ya Pak. Rutin ya. Jadi sekarang lebih ke mix and match, repertoire, composer, persiapan teknis yang lainnya gitu ya Pak ya. Oke gitu ya. Ini kalau kita bahas lebih dalam lagi memang begitu luar biasa karena tadi kita nantinya kita juga akan ngobrol bersama salah satu soloist ya Pak ya. Iya. Dari Yogyakarta betul Pak. Kenapa? Saya mau tanya dulu ke Pak Ganif kenapa Bapak mengajak Putri Aryani gitu ya. Iya. Karena saya tahu sekali dia itu kan siswa SMM dan saya guru SMM atau Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Saya mengetahui prestasi dia luar biasa. Sehingga saya mengusulkan untuk di ajak untuk berkolaborasi dengan Orkestra Taman Budaya Yogyakarta ini. Oke, jadi juga dari inisiasi Bapak Fajar Ganif ya Pak, selaku guru di SMM dan membawa salah satu musisi muda yang sangat-sangat bertalenta ini. Karena katanya nanti akan bawa lagu sendiri betul ya Pak ya? Bawa lagu ciptaan sendiri ya si Putri ya. Wow, ini terkait dengan pengisian acaranya kan kita baru sampaikan Putri. Yang lain ini ada siapa aja Pak? Yang lain kondukternya itu Dwi Ki Darmawan. Terus ada Christopher Abimanyu itu soloist seriusa yang sudah terkenal sekali. Terus Balawan itu gitaris Bali sana yang sudah mendunia. Terus ada Donny Seventeen. Oh ya. Ya. Ada Andrea Gloria. Ada Oki. 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 Kemudian paduan suara juga. Iya. Jadi banyak sekali ya Pak? Banyak sekali. Mengalami kesusahan enggak Pak dalam rekrutmen tersebut dan ini tokoh-tokoh yang diusung juga musisi-musisi papan atas semuanya ini. Kesusahannya apa Pak? Kesusahannya di jadwalnya ya. Gimana Pak? Kita harus menyesuaikan maksudnya gini. Jadwal latihan ini Pak? Jadwal latihan yang tadinya aku sudah fake gitu. Biasa. Iya. Ternyata ada perubahan gitu. Ya kita menyesuaikan aja. Tapi itu hal yang biasa ya Pak? Hal yang biasa. Apalagi mereka adalah musisi-musisi dengan kesibukannya masing-masing. Iya. Bahkan kan Mas Dwi Ki itu nanti 20 itu main di Sleman itu ya untuk jazz itu. Kemudian 21 itu di Solo. Kemudian 22 dan 23 Mei itu dia salah satu yurie jazz. Jadi kita nanti bisa latihan 24 sampai ke atas. Ini adalah salah satu contoh kendala-kendala tapi bisa di atas ya Pak ya. Bisa di atas ya. Sangat bisa di atas. Siapa lagi skill-nya juga sudah begitu luar biasa semua ya. Wow kalau kita lihat persiapan demi persiapan ini jadi bikin gak sabar ya. Pengen menyaksikan bagaimana nanti akan terlaksana di tanggal 30 Mei gitu ya Pak ya. Ini kita sedikit beralih ke yang lain ya Pak. Kita mengingat begitu lekatnya nama Bapak Fajar Ghanif di dunia musik. Terkhusus di dunia musik orkestra yang ada di Yogyakarta ini. Nah kalau kita lihat Pak dari sudut pandang Bapak bagaimana ini tantangan regenerasi yang ada di bidang musik orkestra itu sendiri khususnya di Jogja. Silakan Pak. Ya sebetulnya perkembangannya sangat bagus ya waktu pandemi itu saya membuat kelompok orkestra itu terkumpul sekitar 30 orang muda semua baru 15 tahunan. SMP, SMA ya Pak? Ya, remaja-remaja ya Pak? SMA kelas 1 lah gitu. Ya saya kumpulkan dengan artinya kesehatan tetap kita prioritaskan. Itu sangat luar biasa anunya apa perkembangannya kita juga sudah main di mana-mana sampai di ulang tahun kota gerobokan ya. Itu kita dipanggil di sana dan luar biasa di sini di mal-mal waktu itu sudah boleh ya sudah buka mal-mal itu jadi bisa kita untuk ajang ini pentas, pengalaman pentas itu. Dan itu kan luar biasa anunya apa pengalaman pentas itu sangat-sangat dibutuhkan untuk siswa yang belajar seni ya khususnya orkestra itu. Tapi kalau Bapak melihat di Yogyakarta sendiri Pak bagaimana minat dari masyarakat yang ingin menjadi musisi atau terlibat dalam sebuah musik orkestra ini minatnya banyak gak sih Pak? Banyak sekali, bahkan sekarang kan SMA itu banyak sekali yang sudah mempunyai orkestra. Oh ya masing-masing ya Pak ya? Iya jadi misalnya ya SMP 5, SMA 3 negeri itu. Sudah ada ya Pak? Sudah ada SMA 2, yang terakhir saya dengar itu SMA 8, SMP 3 Muhammadiyah. Itu bukti bahwa minat untuk main orkest atau bikin grup orkest itu kan sangat besar. Jadi memang kalau kita lihat di Yogyakarta ini pantas lah bisa disebut ya Pak sebagai embryo musisi ya. Pantas sekali. Pantas sekali bahkan yang dari level profesional ke nasional hingga di kancah internasional juga banyak ya dari Yogyakarta ya Pak? Banyak sekali, dan kalau di Yogyakarta itu kan cari guru musik kan sangat mudah. Banyak ya Pak ya? Banyak sekali, mau instrumen apa ada. Bayangkan kalau di kota lain ya cari tutar untuk biola itu kan sangat kesusahan. Di sini melimpah lah gitu kan. Ini pasti banyak juga sekali murid-murid dan siswa-siswinya Pak Fajar Ganif ya Pak yang menyaksikan sudah sukses di tingkat nasional maupun internasional. Kalau besok senggang boleh juga nonton ya Pak ya. Iya. Tanggal 30 Mei itu ya. Oke Pak, ini kalau kita masuk ke dalam ruang lingkup bagaimana tanggapan masyarakat sendiri. Kalau dari kacamata Pak Ganif nih selaku bagaimana sudah pakar di bidang musik. Ini kalau kita katakan simponi orkestra itu orang luar atau orang awam pasti menyebutnya tergolong mewah, mahal dan sebagainya. Begitu ya Pak ya, kalau mungkin orang-orang awam menyebutnya begitu. Lalu kalau dari Bapak sendiri sebenarnya gimana Pak? Cabang musik ini tuh bisa gak sih diakses, dinikmati oleh berbagai kalangan, semua kalangan atau seperti apa? Sangat bisa ya, tergantung kita mengemas ya, mengemas itu sajian yang akan kita berikan harus yang audiens itu mengerti gitu. Jadi misalnya ya, lagu-lagu yang terkenal itu, kita kemas dengan bentuk orkestra. Dari situ masyarakat sudah senang baru kita kasih lagu-lagu yang klasik. Katakanlah gini, 10 repertoar, yang 9 itu lagu-lagu yang sudah banyak didengar masyarakat awam, tapi dikemas dalam bentuk orkestra. Kemudian satu lagu yang katakanlah klasik ya, jadi ini untuk membangun audiens orkestra supaya senang, itu kita begitu anunya, cara mengemasnya. Tergantung cara mengemasnya. Iya, jadi kalau kita main lagu yang audiennya gak kenal. Sama aja ya, bosan dan dia pergi gitu. Iya, betul. Bagaimana tergantung cara kita mengemasnya ya, jadi sebenarnya dapat dikatakan simponi orkestra itu dapat masuk di semua kalangan. Betul. Tergantung lagi bagaimana tadi mengemasnya gitu ya Pak ya. Lalu kalau gak salah nih kabarnya karena dalam simponi orkestra nanti di tanggal 30 Mei, simponi Nusantara ini Pak, kita bersifat inklusif, ada juga salah satu solois yang dibawa Bapak begitu ya. Salah satu solois yang ini begitu luar biasa namanya kiprahnya di dunia musik gitu ya, yaitu Mbak Putri Aryani ya, seorang defable yang mempunyai benar-benar talenta yang begitu luar biasa ya Pak dengan prestasinya itu. Makanya sebenarnya teman-teman yang di luar sana juga mungkin bisa mendapat inspirasi dari sini ya Pak ya. Sebenarnya ini bisa masuk di semua kalangan, siapapun bisa jadi player-nya bahkan, bisa menjadi conductor-nya bahkan, bisa juga ya Pak ya terjun dengan serius dunia musik gitu ya Pak ya. Oke, itu tadi ya salah satu bentuk bagaimana musik ini sebenarnya general, semuanya bisa masuk gitu ya Pak ya. Ini kita lebih ini Pak, pengen tahu dari sudut pandang pengalaman dari Pak Ganiw sendiri selama sudah terjun di dunia musik yang sangat lama gitu. Bagaimana kondisi industri musik di Jogja terkhususnya Pak, atau dari kacamata Bapak melihat mungkin para pemain biola, para pemain orkest ini punya daya saing gak sih satu sama lain, terus kalau Bapak lihat sendiri bagaimana pertumbuhan mereka, mungkin murid-murid Bapak yang nantinya bisa menjadi pesan baik untuk mereka bisa semangat untuk tetap belajar musik gitu Pak. Iya, daya saingnya banyak Pak, atau gimana mereka gigih gak sih Pak satu sama lain ini? Gigih itu. Banget ya Pak? Banget, jadi kalian di Jogja itu orkestra itu sangat familiar ya, buktinya saya di wedding itu, di wedding banyak juga kan Pak? Banyak juga, maksudnya klien yang minta orkestra itu banyak, dan juga grup-grup orkestra wedding juga di Jogja kan banyak, itu artinya kan daya saing kita itu kan tinggi, maksudnya kita bersaing secara sehat kan begitu, jadi saya rasa itu, jadi memang daya saingnya cukup bagus di Jogja. Makanya tadi jadi embryo ya dikataan Pak. Kalau kita masuk lagi Pak, karena daya saing itu begitu tinggi, pastikan outputnya kita ingin menjadi musisi yang kelas, berkualitas, profesional dan bagus gitu ya Pak. Yang dapat dikatakan kalau dari Kacang Mata Bapak, musisi yang bagus itu seperti apa Pak? Musisi yang bagus tidak hanya permainannya, tetapi disiplinnya, artinya latihan tepat waktu, oke, part yang lagu yang belum bisa dia pelajari, ya, terus waktu latihan itu sesuai dengan arahan misalnya konduktor, sangat memperhatikan gitu, fokus, kan sekarang itu yang kendalanya itu HP itu Mas. Oh gimana itu Pak? Nah itu kan banyak tau yang orkestra situ kita nerangkan dia main HP, itu kalau dari saya saya tekankan, dilarang buka HP waktu latihan, itu termasuk salah satu indikator yang ini, dan ya itu tadi, musisi bagus itu harus disiplin, harus, kan musik klasik atau musik itu, itu kan harus sesuai ya, maksudnya sesuai dengan tulisan, telat sedikit atau, lebih sedikit, udah gak disiplin ya itu, Iya, atau, ano ya, apa, duluin itu kan udah gak enak, Betul, Makanya disiplin itu sangat-sangat penting, terus kemudian intonasi, harus tepat, gesekan, harus sonor, ya, tidak, apa, noise dan sebagainya. Kalau melihat dari pengalaman Bapak yang begitu luar biasa begitu Pak, kita tahu Bapak sekarang menjadi pengajar juga di sekolah menengah musik Yogyakarta, sering gak Bapak menemukan sebuah fenomena bagaimana para calon musisi atau musisi yang sedang belajar begitu Pak, mungkin merasakan putus asa, atau mungkin merasakan kok gak bisa-bisa begitu, terus menurut Bapak pesan apa nih Pak untuk mereka gitu, supaya tetap semangat itu sebenarnya hal-hal kayak gini itu wajar ya Pak ditemui ya, pasti kita ada kalanya bosen atau males atau hopeless gitu ya Pak, gimana itu Pak, sering gak Pak lihat fenomena seperti ini Bapak sebagi ini? Sering banget ya? Ya, jadi kita motivasi ya, dengan latihan, dilatih secara pelan-pelan, gak nemu-nemu nih Pak, gak bisa nih Pak gitu, Sekarang ini kan ada HP yang itu, ada tuner, tunernya itu, murid saya sendiri itu yang sekarang main lagu Max Proog itu, dengan tuner itu, jadi pas, wow, jadi pengukurannya ada di situ, walaupun secara ini juga sudah, secara pendengaran kita kan sudah, sudah kita tahu bahwa ini gak pas, ini, biar kelebihan, valid gitu ya validasinya, ya kalau itu kan, anu ya, frekuensi tadi ya Pak, tapi kalau menemukan yang kayak patah semangat, terus mereka lagi di fase mungkin mencari jati diri, begitu, itu sebenarnya lumrah gak sih Pak, mereka yang lagi pada belajar musik ini? Iya lumrah, tapi kita kasih motivasi, kita, ya motivasi dengan kita bercerita, kalau di sana begini, ini begini, akhirnya ya, Alhamdulillah, baik lagi dan lulus dengan baik gitu. Kalau dikatakan lagi Pak, sebuah fenomena nih, seorang musisi juga, yang sudah keren-keren, kalau dari Kecamata Bapak, ini kita dapat ilmu ya, dari Pak Fajar Ganif ya, dapat dikatakan dia adalah seorang musisi yang baik, tapi dia merasa frustasi, karena mungkin dia dapatkan dari guru, atau dari coach, atau dari pelajaran yang telah dia dapat, itu berbeda, dengan maksud dengan, mungkin guru baru yang dia terima, atau ilmu baru yang dia dengar, atau wawasan baru yang dia lihat, kayak gitu, supaya mengatasi bentrokan-bentrokan, ini gimana sih, sebenarnya, karena kan kalau dapat dikatakan, kali ini kan sebenarnya, kayak subyektif ya, jadi jatuhnya ya Pak, itu gimana Pak, mengatasi bentrokan-bentrokan seperti itu? Ya gini, kan sebuahnya, ilmu baru itu juga penting, ya kita harus bisa ini, memilih bahwa, wah dengan ilmu baru saya, jadi bisa, jadi bisa, jadi lebih cepat, bisa, lebih maju, kan gitu. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi, bagaimana tergantung kita memanfaatkan, kemajuan teknologi ini tadi ya Pak ya? Betul sekali, bahkan sekarang kan, YouTube itu, kita mau cari lagu apa aja, udah bisa, mau cari bagaimana, belajar lagu, apa, itu sudah, beda dengan zaman saya dulu. Susah ya Pak ya? Pakai tape, Pakai kaset itu, kadang bundet sudah, enggak anu lagi, kemudian cari lagu kan, sekarang internet bisa ya? Ya internet, IMS, LP dan sebagainya, sudah tersedia. Iya, cari lagu. Kalau dulu harus, nulis sendiri, katakanlah, dengan cut and glue, yang kecil-kecil jadinya gitu. Oh ya ya. Sekarang udah, mestinya, dan nganu sih, dan terbukti juga, kalau musisi sekarang sih, pada maju-maju sih. Maju-maju ya. Cuman kadang ini, apa, kadang minta lagunya, suka ketinggian mas jadinya. Tidak sesuai dengan ininya ya Pak, mungkin belum waktunya. Iya. Karena tadi, kemajuan teknologi kan pasti juga, kalau kita manfaatkan dengan baik, dapatnya baik, tapi kalau kita salah arti, dan salah maksud, juga bisa menyesatkan. Betul. Makanya filtering dari diri kita, sendiri juga penting ya Pak. Iya benar. Tadi makanya Bapak juga sampaikan, bagaimana, keseimbangan, kita sudah bisa dengar sendiri, tapi kita juga manfaatkan, teknologi. Teknologi tuner itu, dari HP. Jadi ini hal-hal, plus minus lah ya Pak ya, teknologi, makin berkembang seperti ini. Kalau saya pengen tahu nih, harusnya dari tadi ya, kita tanyakan, tapi kalau saya sendiri, sebenarnya sudah tahu, mungkin teman-teman yang belum tahu, bagaimana kiprah, Bapak, Pak Jarganif saat ini, Bapak ini sudah bekerja sama dengan siapa saja sampai tahun 2023, boleh diceritakan Pak. Kalau saya sudah tahu. Saya itu, dari awal dulu, sudah ikut yang namanya, NCO, NCO itu Nusantara Chamber Orchestra, itu orkest, katakanlah, komersial atau apa, yang pertama, itu yang diinisiasi oleh, Menteri Luar Negeri, zaman era Pak Harto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menteri Luar Negeri, Mas Tengok Sini Satyaya! Dulu banget ya? Dulu banget. Kemudian berkembang ada, Orkest Simponi Jakarta. Sebelahnya duluan Orkest Simponi Jakarta, Orkest Simponi Jakarta, kayaknya khusus RRI Jakarta yang dulunya. Tapi, setelah itu saya bergabung juga di Orkest Simponi Jakarta itu. Wow! Kemudian berkembang ada, berkembang ada Twilight Orkestra, yang ADMS. Bergabung juga di Twilight. Ya bergabung juga dan saya, dengan Mas Adi itu, setiap Sabtu, itu keliling sekolah di Jakarta. Wow! Sekolah Pak! Iya. Misalnya di Al-Azhar, Jakarta Selatan, main. Itu untuk apresiasi musik. Oke. Kemudian di sekolah global, pokoknya setiap Sabtu, dengan Serina Munaf itu. Jaman dulu ya Pak? Jaman dulu. Serina belum terkenal, Latifnya masih kecil banget. Kecil banget. Kemudian ada, Erwin Gutawa Orkestra. Iya. Ada, Afib. Afib itu, Jakarta Chamber Orkestra. Ada Porwa Cahraka Orkestra. Ada, yang Andi Rianto itu, Makenta Orkestra. Banyak banget ya Pak Gadivni. Iya. Semuanya melalang Buana. Kemudian, Orkes yang, yang memang, menurut saya, mengarah ke, sesuai dengan yang ada di luar. Iya. Itu dengan pemain yang tetap, digaji tetap. Itu Nusantara Simponi Orkestra, yang, saya, membawa saya ke Jepang, yaitu. Oh begitu. Jadi saya bergabung dengan Nusantara Simponi Orkestra, kemudian, main di Jepang itu. Sebetulnya, musisi-musisi kita itu, tidak kalah dengan, musisi, luar negeri ya. Iya Pak. Waktu itu, acaranya kan, festival, orkestra. Iya. Jadi kita bisa lihat, orkestra dari, Korea, dari China, dari Jepang, dari Australia, dari Malaysia, Indonesia, pokoknya, banyak, Asia, ditambah Australia. Jadi, kita sangat senang sekali, karena, melihat, mereka-mereka main, jadi memotivasi ya Pak. Memotivasi. Jadi, di sana memang, orkest itu, itu kan sudah ratusan tahun ya. Melbourne Symphony Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, itu sudah ratusan tahun, yang semuanya sudah tertata gitu. Dengan begitu kan, kualitas terjaga ya. Betul. ada audisi rutin. Nah, Lusantara Symphony Orchestra, dulu, juga gitu sudah, setahun sekali, audisi. Jadi, yang mungkin menurun, diganti oleh, yang lebih segar gitu lah. Oke. Gitu. Jadi, menurut saya, kalau ada orkest yang begitu, bagus sekali gitu. Begitu luar biasa ya Pak ya. Sebenarnya, berarti SDM-SDM, dari negara kita, Indonesia ini, gak kalah juga. Gak kalah. Jadi, waktu, kita main, itu kontingan, dari Australia kan, nonton. Wah, itu sangat, meng-upload sekali, dan, media Jepang itu, kita main malam, paginya, itu, media Jepang mengeluh-eluhkan, Orkest Indonesia. Wow. Katanya, penjiwanya sangat luar biasa. Beethoven juga, Beethoven betul gitu lah. Jadi, highlight, headline newsnya, malah, dari Orkest Indonesia, yang begitu luar biasa. Dipuji, dan dipandang baik, oleh banyak masyarakat di sana ya Pak ya. Jadi, disitulah mungkin, jadi ini juga, membuka mata firman loh Pak ya, jadi lebih bangga juga, bagaimana sebenarnya, SDM-SDM dari Indonesia, musisi-musi ini, juga gak bisa dianggap remeh ya Pak ya. Mainnya juga keren-keren, apalagi di tanggal 30 Mei nanti. Wah. Pasti juga, banyak sekali SDM-SDM yang bagus di sana, tadi sudah disampaikan dari Pak Ganih begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat, besok nih Pak, dari 60 player gitu ya, dan sebagainya gitu. Bapak punya target apa di latihan pertama, sampai terakhir tadi sudah Bapak sampaikan. 50%, 90% di latihan ke berapa, atau seperti apa Pak, mekanisme latihannya? Ya latihannya, pertama, kita coba seluruh lagu. Kemudian, kita analisa, yang perlu diprioritaskan, untuk dilatih, untuk diperbaiki, yang mana. Oke. Lalu barulah, ya itu, kemudian, baru semuanya di, eh, latih secara, ano, apa. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagu, lebih detail lagi. Ya. Kan kalau yang namanya, musik orkestra itu kan, pertama, kalau untuk string kan, kita, menyamakan bow. Iya. Dengan, arahan konduktor, maksudnya, mainnya harus bagaimana kan gitu. Iya betul, seperti apa maunya. Jadi sudah punya, sistem lah ya Pak Ayah, grade design, besok latihan, sehingga output, yang dihasilkan, di tanggal 30 Mei ini, tidak akan mengecewakan, untuk semua teman-teman, yang menyaksikan. Insya Allah. Insya Allah, harusnya. Iya kan Pak. Oke, ini kita, ada beberapa pertanyaan lagi, pastinya untuk Bapak Fajar Ganif. Ini bagaimana Pak, kesan-kesan, Bapak, bekerja sama kali ini, dengan tim orkes TBY, terus bagaimana nilai, atau value, yang Bapak, dapat petik, dari, perjalanan ini, sampai nanti besok, tanggal 30 Mei gitu Pak. Oke, saya sangat, senang sekali, dipercaya, untuk bekerjasama, dengan, tim dari TBY ini, ya, semuanya sangat, ini apa, kooperatif ya Pak. Iya, sangat kooperatif, dan, yaitu tadi, saya sangat senang sekali, value yang saya dapat, ya saya, lebih, mempunyai pengalaman lagi, untuk, menyusun, mereportuar gitu tadi, iya, kemudian, meng-arrange, kemudian, melatih, nantinya melatih, jadi, itu, jadi, kompetensi saya, meningkat, meningkat. Oke, jadi begitu luar biasa, pastinya juga yang didapatkan Pak Gani, tapi juga, terima kasih juga Pak Gani, sudah memberikan, yang terbaik juga, untuk tanggal 30 Mei besok. Terakhir ya Pak ya, last but not least, apa nih, harapan Bapak, bagi perkembangan, musik orkestra, di Yogyakarta, untuk kedepannya, sebagai, Bapak pakar musik, dan juga guru, di sekolah musik. harapan saya, harapan saya, banyak, berdiri, orkest-orkest di Yogyakarta ini. Ya, sekarang kan, udah ada, Universitas Gajah Mada Orkestra, UMY Orkestra, Orkestra, kemudian, denger-dengar, Ahmad Dahlan, dan sebagainya. Jadi, kalau, banyak orkestra itu, iklim, persaingannya itu, itu, sangat positif sekali, buat kemajuan, orkestra. Oke, khususnya di, Yogyakarta ini. Oke, jadi, harapannya seperti itu ya Pak ya, bagaimana nanti, banyak, lahir-lahir, orkestra-orkestra mungkin, dari masing-masing, Universitas gitu ya Pak ya. Dan, dalam kesempatan kali ini, kita sudah ngobrol banyak banget, bersama Pak Ganif, ada lagi nggak Pak, yang mau, disamaikan untuk, seluruh masyarakat, yang menyaksikan kali ini, dari Bapak? Ya, harapannya nanti, di tanggal 30, penuhilah, concert hall dari, Taman Budaya Yogyakarta. Dan, datang saksikan, karena acaranya, gratis. Betul ya Pak Ganif? Iya, betul. Ini begitu luar biasa, banyak sekali, kita dapat pengalaman, ilmu-ilmunya, yang kita dapat petik juga, dari Bapak Fajar Ganif, dalam kesempatan hari ini. Sekali lagi Bapak, terima kasih, atas kehadirannya, hari ini. Sukses selalu, untuk karir dari Bapak Ganif. Amin. Ya, tetap jadi inspirasi kita, semua para musisi, yang ada di sini. Amin. Lalu nanti, kita bisa bekerja sama, kembali ya Pak. Ya, amin. Baiklah begitu, teman-teman, dan kita mau nonton dulu ya Pak Ganif, kali ini adalah salah satu, soloist, yang nantinya juga akan, tampil, di tanggal 30 Mei, yang tadi juga, di handpick langsung, sama Pak Ganif. ini dia penampilan dari Putri Aryani. dan kita mau nanti. Tidak. 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 Saling menguang, menciang lagi Karena kita satu, Indonesia ku Salam budaya, lestari budayaku Ya, masih dalam podcast Taman Budaya Keren sekali barusan kita Saksikan penampilan dari adik kita Putri Aryani Sudah hadir disini, apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah, sehat Kok bisa main kayak gitu tuh, gimana? Makan apa dari kecil? Makan gorengan Sambel Malah makan kayak gitu Beneran, beneran Serius Putri tuh paling suka tuh, pedes-pedes Males suka pedes Goreng-goreng Aduh, tapi bisa gitu ya Tapi es enggak Tapi es enggak, kalau untuk nyanyi es enggak sih Oh gitu-gitu Ini kita keren banget melihat penampilan dari Putri gitu ya Kalau boleh tahu dulu ini sekarang kesibukannya apa nih Putri nih? Sekarang yang pasti sekolah Terus juga produksi musik sendiri Dan Putri juga sudah mengeluarkan single-single terbaru juga Wow Dan ini nanti yang akan dibawakan di acara Taman Budaya ini adalah lagu Ciptaan Putri Wow, jadi tadi lagu Ciptaan Putri sendiri ya? Iya, betul Bocoran berarti ya buat teman-teman semuanya yang menyaksikan kali ini Bahwa nanti di tanggal 30 Mei dia juga akan secara live membawakannya Betul sekali Latihan berapa lama deh kayak gitu deh? Latihannya lama Lama banget ya? Iya, karena kan harus well prepared gitu kan Terus juga yang pasti, karena Putri kan juga sambil main piano Oke Jadi latihannya seru Jadi sebenarnya kamu bisa main berapa alat musik? Ini kita ingin tahu nih tentang Putri nih saat ini ya Kalau sekarang yang dikuasai Yang benar-benar dikuasai tiga instrumen Tapi belum-belum kuasain banget sih Apa aja tuh? Vokal Vokal Piano Piano And flute And flute Berarti sekarang ini baru tiga instrumen ini tapi sudah sampai kayak gini nih mainnya ya Kolaborasinya ya Tapi kalau boleh tahu nih kan kita tuh sering banget juga Firman juga sering lihat Putri ini bertebaran di sosial media gitu kan Kalau boleh tahu nih gimana awal-mulanya kamu bisa tertarik dengan musik orkestra atau musik gitu ya Apalagi kali ini nanti tanggal 30 Mei kau bakal main solo gitu ya Dari kecil Dari kecil Mungkin dari pas di perut Pas di perut ya Soalnya emang dari dulu itu mama sama papa emang udah kasih Putri denger orkestra Terus lagu-lagu yang 80s, 90s gitu Terus juga lagu-lagu baru Putri sebenarnya suka old genre Oh gitu-gitu Tapi kalau diruntut dari awal deh sebenarnya kamu dari belajar apa dulu sih? Awalnya nyanyi dulu dari umur dua tahun Terus lanjut ke piano Oh ya sebelum itu kan Putri ikut Indonesia School of Talent di 2014 Oke Jadi di 2014 itu Putri ikut Indonesia School of Talent Karena Putri pengen balik masuk TV Dan Alhamdulillahnya Putri jadi the winner-nya Wow keren banget Putri emang ya Aku nonton Terima kasih Itu masih gembul banget sih waktu itu Dulu masih kecil berarti ya? Iya 8 tahun SD dong? Kelas 2 Kelas 2, gila loh jadi winnernya loh disitu Gak pernah nyangka soalnya termasuk peserta yang kecil disitu Iya paling muda lah ya disitu ya tapi jadi winner Setelah dari itu? Terus vakum dulu 2 tahun Karena kan mikirnya kalau anak kecil itu kalau udah menang ya udah gitu ya kan Tapi ternyata enggak The end is not there gitu Terus akhirnya Putri lanjut lagi untuk Mulai lagi di 2017 itu buat social media Terus mulai belajar piano untuk meningkatkan skill dan performance Itu di umur 10-11 tahun Oke berarti umur 10-11 tahun mulai belajar main piano ya Iya Dan sekarang udah bisa ciptain lagu sendiri Alhamdulillah Saat pertama kali kamu ciptain lagu pertama kamu umur berapa dong? Sampai sekarang kamu bisa bawain lagumu nantinya di tanggal 30 Mei Lagu pertama umur 11 Oh Iya Umur 11 emang tertarik di dunia penciptaan musik gitu deh komposisi? Iya arranging Oke oke gitu Kalau kita pengen tahu nih sebenarnya emang papa mama ada darah musik gak sih atau gimana sih? Papa Papa? Iya Jadi kalau misalnya lagi arranging music itu yang monitoring papa Karena kan Putri gak bisa gambar yang langsung di PC gitu kan Kan kalau di komposisi ada gambar dia gambar di PC gitu kan Atau pake software-software gitu itu digambar Nah kalau Putri gambarnya pake MIDI controller, pake keyboard Dan itu yang kontrolin papa Oke jadi memang ada arahan juga dari papa ya disini ya Yang bawa Putri sampai sedemikian rupa gitu kan Nah ini terkait dengan acara kita tanggal 30 Mei nanti deh gitu ya Ini kamu gimana ceritanya dapat bergabung dengan simfoni orkestra Taman Budaya ini? Alhamdulillah Pak Gandief itu kontak Putri Terus akhirnya kita janjian untuk ketemuan Setelah ketemuan kita bahas ini mau tanggal 30 ada perform di Taman Budaya Oh oke Pak gitu ya kan Terus Putri usul gimana kalau pake lagu Permata Indah Dunia lagunya Putri Ternyata kata Pak Gandief, oh ya cocok itu nyambung sama temanya Terus Alhamdulillah akhirnya asisnya pake lagu itu Wow Dari kapan itu deh desas-desusnya bakalan bergabung dengan simfoni orkestra Taman Budaya ini? Itu tiba-tiba aja Pak Gandief Tiba-tiba? Kapan tuh? Kapan ya? Beberapa bulan beberapa saat ini? Gak nyampe, gak nyampe mungkin satu bulan Mungkin satu bulanan ini ya? Satu bulan kurang lah Satu bulan kurang Dan udah berapa kali kamu bakal bawa solo lagumu itu? Udah pernah dibawain juga? Udah pernah dibawain di TV Untuk acara penghargaan gitu Oke begitu luar biasa berarti adik kita satu ini ya Udah jago main musik, suaranya enak, bisa nyiptain lagu Dan besok kita bakalan saksikan dia main solo bersama simfoni orkestra Taman Budaya Nyanyi solo terus main piano dan diiringkan orkestra yang luar biasa Wow 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 Butuh berapa lama latihannya khusus acara ini besok tanggal 30 Mei? Latihannya dalam beberapa hari Dalam beberapa hari ya? Tapi sudah dicicil belum nih? Kamu juga musisi ya? Udah dong Udah dong Oke begitu ya Jadi ceritanya si Putri mendapatkan kontak dari Bapak Ganim Mara sumber kita yang tadi Lalu dikonsultasikan lah lagunya dan di ACC untuk besok dibawakan ya Iya dan yang pasti itu adalah sebuah suatu kebanggaan besar juga untuk Putri Karena lagu permata indah dunia ini merupakan ungkapan rasa cinta Putri untuk tanah air Indonesia Wow itu bagaimana kamu dapat inspirasi cinta lagu itu? Simple cinta Cinta? Iya Cinta Indonesia? Cinta Indonesia Wow tepuk tangan dong teman-teman Thank you Luar biasa Dan Putri mengibarkan Indonesia sebagai permata indahnya dunia Masih kelas 2 SMA loh Bisa kayak gini loh Keren banget kamu emang Putri ya Ini kalau kita lihat dari perjalanan panjang kamu gitu ya Apalagi khusus untuk mempersiapkan tanggal 30 Mei nanti Ada kesulitan-kesulitan gak? Kira-kira yang kamu dapati buat tanggal 30 Mei nanti dalam persiapan ini Kesulitan gak ada Lebih ke have fun Have fun gitu Tapi memang namanya juga passion ya dia ya Iya passion Jadi apa-apa suka gitu Iya semuanya suka dan dilakuin dengan senang hati juga effortless Effortless gitu Tapi kalau lihat Putri ini emang jadi pengen ini ya Gak mau kalah pengennya pengen main musik terus gitu ya Apa-apa bisa Latihan terus Latihan terus Emang sehari latihan berapa kali deh Apa latihan vocalizing atau main piano penjarian dan sebagainya Ya vocalizing, main piano, arrange music, songwriting banyak Tiap hari tapi ya Tiap hari, flute juga Waduh gitu gila banget sih Tapi kalau lihat Dia mainnya cuplikan tadi seperti itu Pasti penasaran dong nanti bagaimana bergabungnya dia bersama Simfoni Orkestra Taman Budaya jadi soloist Ya makanya jangan lupa buat nonton di tanggal 30 Mei nanti Asik Jadi nanti kita tunggu teman-teman semuanya ya Ajak papa mama juga loh deh Betul Ini terakhir deh dari Putri sendiri gimana kalau Putri sebagai pelajar masih muda tapi dengan prestasi-prestasi yang begitu membanggakan gitu Ada pesan untuk semuanya atau is there something that you want to say untuk semua teman-teman yang nonton podcast kali ini Putri cuma mau bilang kalau we are able, we are equal, we are capable Wow Keren, 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 keren Tapi kamu tuh Kita sama, kita mampu dan kita bisa Kita bisa pasti Jadi jangan khawatir dengan diri sendiri gitu ya deh ya Pasti kita bisa kalau kita mau gitu kan ya Iya dan satu lagi pesannya, jangan lupa nonton di tanggal 30 Mei Asik, diulangi lagi sedekah kodi Iya jadi teman-teman Remind dong Remind, tanggal 30 Mei kita bakalan seru-seruan bersama Tentunya menyaksikan berbagai repertoire yang akan dibawakan oleh Simfoni Orkestra Taman Budaya Ada juga adik kita Putri Aryani yang nantinya langsung menjadi soloist di orkestra tersebut ya deh ya Iya dan yang pastinya juga lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang keren-keren banget Seru dan yang pasti memorable Yang pasti memorable Pastinya nanti kita bakal nonton bareng disana Sekali lagi buat Putri Aryani Makasih deh hari ini udah berkenaan hadir disini Sukses selalu untuk kamu Terima kasih Sehat-sehat Dan nanti tetap menebarkan inspirasi positif ya Di dunia musik dari deh Putri Aryani Sekali lagi teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan Dalam kesempatan kali ini podcast Taman Budaya Jangan lupa nanti kita nonton di tanggal 30 Mei 2023 Dalam rangkaian acara Simfoni Orkestra Taman Budaya Dan akhir kata saya Firman Putra pamit Terima kasih salam budaya Terima kasih Terima kasih